...dalam batu. Jadi banyak orang bertanya pada saya, Pak Rudi, apa isinya karung garaksur? Karung garaksur isinya adalah batu energi. Karung garaksur diciptakan oleh seorang dokter berkebangsaan Inggris yang mengadakan penelitian selama 30 tahun untuk mencari obat untuk menyembuhkan kanker, tumor, dan istal. Jadi Bapak-Ibu sebetulnya karung garaksur ini adalah obat anti-kanker tumor istal. Itu awalnya diciptakan. Isinya adalah batu. Jadi selama 30 tahun, dokter ini keliling dunia nyari batu-batu energi yang paling hebat yang ada di bumi. Akhirnya ketemu 36 jenis batu energi. Semuanya sudah ditumbuh halus, menjadi tepung, dicor di dalamnya kaca garaksur ini. Bapak-Ibu, secara akan saya jelaskan, setelah karung garaksur ini diciptakan, isinya adalah 36 jenis batu tadi diukur di laboratorium. Ternyata di laboratorium, dia menunjukkan hal-hal yang sangat hebat, luar biasa. Satu, ada energi yang namanya far infrared dikeluarkan oleh karung garaksur. Far infrared adalah energi infrarian jarak panjang. Apa fungsi far infrared? Satu, dia punya fungsi menghilangkan sakit, menyeri, dan ngilu dulu. Jadi Bapak-Ibu, apapun sakit-sakit, tempelkan. Di setengah tahun saya, Pak Rudy, tempelkan. Kena setrikaan, cepat tempelkan. Tidak mempan. Anak kecil kalau lari-lari, jatuh, sandung, kepalanya kena lantai, cepat tempelkan. Tidak benjol. Tidak jadi benjol. Kalau pun sudah menyeru benjol, tempelkan kempes lagi. Jadi pertama, ngilangin sakit, menyeri, dan ngilu. Yang kedua, dia punya fungsi membuang racun. Jadi Bapak-Ibu, racun bisa masuk ke badan kita dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang tidak sengaja, melalui polusi udara. Melalui makanan yang tidak sengaja kita makan. Atau gaya hidup yang kurang sehat. Obat-obat sasat kimia itu menjadi racun. Tetapi bisa juga yang secara sengaja. Artinya apa? Racun yang memang sengaja dimasukkan oleh orang ke badan kita. Apa istilahnya kalau bahasa Bali? Cetik. Racun, cetik. Tenang saja, semuanya akan disapu sama kalung galaksur. Cepat sekali disikatnya, begitu kita pakai kalung atau minum airnya. Jadi Bapak-Ibu, siapapun terus sudah pakai kalung galaksur, jangan kaget kalau kencingnya ada perubahan. Banyak melapor sama saya, Bapak-Ibu, nih, kencing saya berubah warna, Pak. Sampai mau nangis, dikira mau mati. Ya, kencingnya berubah hitam, kayak kopi. Ada juga orang cip-cipak keringetan, terus-ringetan, terus. Pakai baju 2 jam, nanti baju keringetan. Padahal udaranya dingin, keringetan terus. Dan mau maaf, ingat, baunya tidak enak sekali. Itu adalah racun. Kalau racun sudah keluar semua dari badan kita, otomatik kita menjadi sehat. Enerjian kedua, dikenal dengan istilah ion negatif. Apa fungsi ion negatif? Satu, menghilangkan stres, depresi, reemusi berlebihan. Itu pengaruh dalam kesehatan besar. Karena apa? Karena hampir semua orang sakit yang pergi ke dokter sebetulnya tidak betul-betul sakit. Kebanyakan orang berobat ke dokter, kebanyakan karena stres. Dia percaya, dia sakit. Pak dokter, saya sakit, Pak dokter, begini-begitu. Makanya dokter punya strategi, kalau begitu. Kasih aja vitamin. Kasih vitamin, ini obat, lanjur, sembuh. Semua, Pak dokter, hebat. Pilih, saya sembuh, semuanya sembuh. Karena sebetulnya sakitnya karena pikiran. Hampir semua, 80 persen. Orang datang ke dokter, sebetulnya tidak sakit. Makanya ada istilah dokter, kalau bingung mau kasih obat apa, kasih aja CTM. Jadi, Pak Ibu sering sekali ke dokter, dikasih tablet ini, ini unik. CTM itu apa? Cuma anti-alergi dan obat tidur saja. Supaya Pak Ibu tidur enak, segera merasa padahal cuma CTM. Ya? Oke. Jadi, dia menghilangkan stres, depresi, emosi berlebihan, juga sangat banyak membantu untuk anak kecil yang mengalami autis dan hiperaktif. Nah, jadi kalau ada teman anaknya autis, hiperaktif, segera kenakan kalau tidak laksur. Begitu pakai kalung ini atau minum airnya secara rutin, dia akan kembali seperti orang normal. Bisa sekolah di sekolah biasa, tidak usah di SLB. Laksur mengeluarkan kekuatan yang nomor 3. Kekuatan yang nomor 3 ini tidak bisa kita ciptakan. Tidak bisa kita hilangkan. Tidak ada kekuatan dari Tuhan. Dari Sahya Widi, dari Allah. Jadi, Bapak-Ibu, karena kalau tidak laksur mengeluarkan kekuatan dari Tuhan, maka hebatnya luar biasa. Apapun yang bagus-bagus, sama dia akan diingkatkan. Apapun yang jelek-jelek, sama dia akan dihabisi. Nah, jadi Bapak-Ibu, sekarang yang penting sekali, saya perlu terangkan kepada Bapak-Ibu, bagaimana hebatnya. Badan manusia adalah punya Tuhan. Betul, Bapak-Ibu? Karena badan kita adalah punya Tuhan, maka yang boleh masuk ke dalam badan kita hanya Tuhan saja. Setuju? Ya. Nah, tetapi Bapak-Ibu, dari pengalaman saya, ada 4 jenis roh yang sering masuk ke badan manusia tanpa kita sadari. 4 jenis itu apa saja, dulu saya tidak mengerti. Saya bahkan tidak percaya, karena bagi saya aneh, dan tidak real bagi saya. Tapi sekarang saya sangat mengerti, ya. Bahkan kalau saya mau nyitakan buku tentang hal-hal begini, mungkin buku saya termasuk lengkap sekali, karena kita mengalami banyak sekali. Nah, 4 jenis roh itu apa saja yang sering masuk ke badan manusia. Yang pertama dikenal dengan istilah roh halus. Kalau orang Bali mengatakan dengan istilah wong samar, ya. Kalau saudara-saudara kita yang beragama islam mengenal dengan istilah jin. Kalau orang bule mengenal dengan istilah ghost atau hantu. Ya, oke. Wong samar bisa masuk ke badan manusia, kalau dia berani masuk ke dalam badan manusia, saya sebut sebagai setan. Ya, oke. Jadi yang pertama namanya setan. Yang kedua yaitu setan yang diperalak sama seorang dukun jahat. Dikenal dengan istilah apa ini? Santet, guna-guna, black magic, teluh, tenung. Ini banyak, ya. Nah, tetapi dua jenis ini, sangat dua jenis ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jenis yang ketiga. Yang ketiga ini paling berbahaya. Berkali lipat lebih berbahaya daripada setan. Jauh lebih takutin daripada dukun Santet. Sangat terkenal di pulau Bali. Apa kira-kira yang nomor tiga? Bapak-Ibu, saya sangat bangga jadi orang Bali. Kenapa? Karena di Bali banyak leah. Amerika enggak bisa. Jepang enggak bisa. Jepang itu terbikin mobil. Bisa leah enggak bisa. Cepat orang Bali paling hebat. Betul nggak ada? Tetapi Bapak-Ibu sebelumnya perlu saya luruskan dulu. Ilmu pengelihakan sebetulnya tidak jahat. Leah itu sebetulnya baik. Itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Ilmu turun-tepurun masyarakat di Bali yang diciptakan oleh leluhur kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ilmu pengelihakan adalah ilmu roh. Karena Tuhan adalah roh, maka kita mempelajari apa itu roh sehingga kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Tetapi ada orang yang kurang ajar di Bali ini. Dirubah-rubahlah ilmu pengelihakan itu. Mantra-mantranya dirubah. Ritual upacaranya dirubah. Doa-doanya dirubah. Yang paling parah lagi, ujung-ujungnya, arahnya dirubah. Tidak lagi dia menyembah kepada Sang Yang Widi, malah berbalik memusuhi Sang Yang Widi dan menyembah kepada setan. Jadi ada dua cerita leah sekarang. Leah yang baik adalah mana Pak Rudi? Ada. Leah yang masih menyembah Tuhan ada. Tetapi sayang sekali, jauh lebih banyak leah yang jahat. Jadi Bapak-Ibu, saya sangat benci sama leah jahat. Kenapa? Karena saya adalah anak buah Sang Yang Widi. Leah jahat benci sama Sang Yang Widi. Dia menyembah setan. Saya punya hobi menolong orang, dia punya hobi bunuh orang. Semakin banyak orang mati, dia tanpa sakti. Nah, tapi sekarang saya punya kabar bagus. Sekarang ini raja-raja leah jahat di Bali sudah habis. Sudah saya sikat semua atas perintah dari Sang Yang Widi. Jadi tidak usah bicara satu, dua, tiga leah. Mau semua leah di Bali suruh mesak-mesak, asalkan jahat ya, asalkan jahat, suruh mesak-mesak, suruh bersatu dah. Ayo lawan saya. Saya lawan sendirian aja. Hanya dengan kekuatan dari Sang Yang Widi. Dengan kekuatan Tuhan. Yang menang siapa? Leah atau Tuhan? Tuhan. Dan saya selalu membuktikan. Jadi Bapak-Ibu, berkali-kali saya katakan, bahkan saya sering juga direkam, saya katakan, bagi yang belajar impul leah hitam, segera berhenti, kembalilah kepada Tuhan. Bagi yang tidak mau bertobat, jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi jahat, jahat sekalian. Ayo serang saya. Jadi saya akan buktikan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi Bapak-Ibu saya katakan, bahwa sekarang Tuhan tidak sesabar dulu. Dulu Tuhan masih agak sabar. Ada leah kurang ajar ya, dijamin sekarang Tuhan tidak sabar. Minimal ada saya dan murid-murid saya. Jadi kalau ada leah yang mau nyakitin orang, maju aja. Saya juga sudah punya murid ratusan. Kita akan sikat. Bahkan kalau boleh jujur, anak buah saya, murid-murid saya bekerja terlalu rajin. Sekarang ini leah-leah di balik mau habis. Saya sedih terserang aja ya. Aduh. Dulu Bapak-Ibu tahu, tanya Pak Sudarata, tanya Pak Bagus dulu ya. Setiap tanya Pak Alianto, setiap ada presentasi, wih bisa berapa kita ketemu leah? Diham hari. Bisa 3, 4, 5, 7, bisa gitu. Paling nggak 1, 2 itu pasti. Tiap presentasi. Orang baru saya keluar gitu, udah ngakik-ngakik di sana, ngakik-ngakik di sini. Sekarang kemana leahnya? Udah mulai habis. Sampai saya berpikir, apakah ini salah saya bikin training energi? Jadi punya murid banyak, ada ratusan murid saya, menyebar kemana-mana, dari semua kabupaten di Bali, bahkan sampai keluar Bali, nyikat-nyikat leah. Apa perlu saya berhentikan, kasih training, tapi kembali lagi Tuhan maunya supaya begitu, yang biar dah supaya Bali jadi bersih. Betul apa-apa? Oke, jadi Bapak Ibu, yang nomor 4, yang nomor 4 ini rohnya orang mati. Saya tidak pernah menemukan, tapi di Bali nggak ada rohnya orang mati yang mengganggu orang hidup. Di luar Bali banyak. Di Bali tok nggak ada. Kenapa kalau di Bali nggak ada rohnya orang mati yang mengganggu orang yang masih hidup? Itu adalah efek yang luar biasa dari upacara ngapeng. Rupanya Bapak Ibu, kalau orang sudah meninggal, sudah diupacarai secara ngapeng ya, dia bisa istirahat dengan tenang. Nah, kalau belum sampai di kremasi, belum dibakar, dia masih punya dendam, punya iseng bisa. Apa kaitannya semua 4 tadi, saya ulangi, ada setan, ada santet, ada leah, ada rohnya orang mati. Apa kaitannya sempatnya logah rasur? Kaitannya keras sekali ya. Apalagi Bapak Ibu tinggal di Bali, Bapak Ibu wajib untuk mendengarkan ini. Karena apa? Bapak Ibu di antara kita, sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, kita tidak tahu, mereka kira-kira orang polos-polos, ternyata Pratulea, Raja Lea, ilmunya ternyata tinggi, kayak begitu. Tapi tenang saja, bagaimana Pak Ibu? Kita kan tidak tahu, kalau kita pulang kampung, mana yang teman, mana yang sahabat, mana yang jahat, tenang saja. Dengan kalung garasur, otomatis Bapak Ibu akan terprotect. Bagaimana cara kerja kalung garasur? Bapak Ibu, semua, makhluk, itu membutuhkan iklim tertentu untuk bisa hidup. Manusia juga butuh tertentu. Ada temperatur tertentu, kelembapan udara tertentu, dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu istirahat, kalau terlalu panas dia mati, terlalu dingin dia mati, betul apa tidak? Nah, makhluk lain juga sama, termasuk roh-roh lain. Roh itu ada dua, ada roh baik, roh positif, ada roh negatif. Roh yang paling positif apa? Sang yang widi, Tuhan. Roh yang negatif apa? Setan. Setan, lea, santet, rohnya orang mati yang mengganggu orang hidup, itu roh-roh negatif. Roh-roh itu kalau kena kalung garas, tidak kuat. Karena kalung ini nanti kita akan buktikan dengan tester, mengeluarkan energi yang sangat kuat. Sehingga membuat suasana tinggal tidak nyaman bagi dia. Jadi kalau ada orang pegang kalung garas tidak kuat, berarti saya jamin seribu persen. Di dalam badan dia ada setannya. Jadi wababu kita pasang mata, pasang klinga, siapapun juga kalau pakai kalung garas tidak kuat, mutah-muntah, pusing, tidak kuat, ingin dibuka kalungnya. Berarti pasti, dalam badan dia ada setannya. Nah kalau kita mau ngetes, ada peluang ini. Barudi kenapa keluarga saya tiba-tiba memurung, tiba-tiba dia jadi diam saja. Suruh pakai kalung garas, suruh pakai. Kalau memang dia bisa pakai ini berarti oke. Kalau dia ada isinya, dia tidak mungkin berani. Takut dia, lihat aja udah takut. Pegang panas, pegang gemeter dia, atau mutah-muntah, pusing, batuk, seperti itu. Nah, karena setannya tidak kuat. Apa nih? Pandi ya nih? Pusing. Apa nih? Orang nama lu? Apa? Kaceng yang terkut. Jelajah. Jelajah. Lupa tempelan-tempelan ini. Oh. Jelajah. Aduh, panas doang. Masa panas. Bapak pusing. Aduh, pancik-pusing. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Temen ya nih? Weh, senang dianggap. Apa mulai? Apa mulai? Apa mulai? Cuma itu, cuma. Panas ya rapuh? Masa gajah kok panas. Apa? Ini nih? Aduh. Nah, Bani benyakitin. Aduh. 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 Aduh, lihat dulu apa ini. Apa ini? Tolong sih, apa ini? Coba tempelkan di kepalanya dulu. Gimana rasanya? Oh, panas. Apa ini? Apa ini? Ya, rasanya enak. Kopongan. Halo. Ya, ku kandimata-mata kita. Tay Iji, ga ular gitu. O! Ular. Ular. O! O, 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 o. Aduh. Aduh. Ular. kepala ular senang ambil ular kalau ada kejadian demikian bagaimana bisa ketemukan saya kita akan terapi atau ketemu ke murid saya sudah banyak murid saya yang saya didik untuk dipakai Tuhan juga sama sendiri saya sudah bisa pakai terus-kasih minum airnya terus maka saya tanya akan lengketik bahasa Inggrisnya lengketik tahu ya akan terlepar keluar dan tidak berani kembali lagi nah sekarang saya punya kabar bagus kalau Bapak Ibu sudah pakai kalungga raksur Bapak Ibu tidak mungkin bisa disantet leah tidak berani Wong Samar Melayu semua tak pari dia ya kalau diorang yang jahat orang ini sama kita nggak usah takut suruh nyantet nggak usah banyak omong suruh santet suruh sini nggak bisa setannya nggak berani jarak lima meter lari dia bahkan kalau dia memaksa menyantet orang yang sudah pakai kalung raksur dia sendiri akan mati Bapak Ibu ada salah satu member garaqsur sekarang yang sangat-sangat positif sama garaqsur sangat bangga sama garaqsur bahkan dia banyak menolong orang dengan garaqsur bahkan dia mengerjakan garaqsur kalau dapat komisi uangnya diberikan garaqsur dikasih minta orang-orang miskin kenapa orang ini asalnya adalah tukang leah eh tukang santet alis santet banyak nyantet orang orang-orang yang minta maaf dikeluarin kalau enggak ya dibiarkan asbagnya di perut terus jadi Bapak Ibu apa yang terjadi suatu saat orang ini isang-isang mau nyantet salah satu orang yang sudah pakai kalung raksur seorang ibu orangnya kalung tenang pendium tetapi jangan salah dia adalah murid angkatan pertama training energi khusus yang saya berikan dan dia selalu pakai kalung raksur namanya Ibu Maria di Surabaya pada waktu Pak Tandra mau santet Ibu Maria ilmu santetnya mementara kembali ke dia 10 kali lipat dari kuat menghantam jantungnya sampai mementara dari korsi dia hampir mati heran dia tuh Maria punya kesaktian apa kok ya Pak dicari tanya kesaktian apa akhirnya ternyata bahwa Maria pakai kalung raksur akhirnya dia pun mengakui dan dia memilih itu bertobat dan kembali kepada Tuhan semua ilmunya minta dihilangkan akhirnya waktu di Surabaya saya dipakai oleh Tuhan untuk menghilangkan semua ilmu santetnya dia puas sampai muntah darah-muntah darah semua sekarang sudah clear ya jadi Bapak Ibu saya lagi dia saya tanya Pak Tanda kalau orang sudah pakai kalung raksur bisa nggak disantet dia bilang tidak mungkin bisa suruh nyantet mati yang nyantet jadi Bapak Ibu itu yang ngomong bukan orang biasa yang ngomong tuh dukung santet loh ya suruh nyantet kalau berhenti dan dia sekarang tuh pakai kalung raksur ya oke jadi Bapak Ibu ini sudah bertobat jadi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu ini teknologi canggih teknologi canggih tidak bisa dilawan dengan cara tradisional contoh orang paling cepat lari di dunia biarpun secepat apapun lari kalau balapan sama sepeda motor Mio siapa yang menang sepeda motor betul nggak mungkin orang lawan sepeda motor biarpun kudaranya kencang ayo lawan mobil nggak mungkin bisa menang burung terbangnya cepat ayo lawan kapal terbang pasti biarpun orang belajar ilmu kesaktian biarpun dia belajar ngeleak dia belajar nyantet puluhan tahun sama galaksur K.O. ya jadi yang nggak terima ayo buktinya apa Bapak Ibu Bapak Ibu tahu saya setiap hari disantet sama orang pasti setiap hari saya dileakin sama orang tapi tak mempan kenapa karena sang yang ini sudah melindungi saya disamping itu teman-teman juga semua sudah pakai kanung sama galaksur makanya sekarang leak-leak ini gedek sekali gara-gara galaksur kurang ajar gara-gara galaksur ini jadi suatu tradisi yang mereka ciptakan ketakutan di masyarakat Bali sudah ratusan tahun takut nggak berani sama leak sekarang orang-orang di Bali berani sama leak waktu tahun empat tahun yang lalu saya tanya yang nomor tiga apa ada yang berani bilang leak lho apa nggak berani ngomong ya tapi Pak Rudy kalau di kampung berani ngomong leak malamnya pasti dicari ya sekarang kalau saya tanya biarpun di kampung-kampung saya tanya yang nomor tiga apa leak semua dia tidak takut sama leak ya ya bahkan leaknya dikari lagi ke rumahnya sama dia ya langsung paling kalau Bapak Ibu pakai galaksur datang ke rumahnya orang punya penglihatan langsung bingung ya kayak orang bingung Bapak Ibu belanja di warungnya luarnya belum di hampir susutnya dikasih nasi barang salah bingung dia mau-mau pergi mau ngelayak nggak berani ya jadi Bapak Ibu orang kalau punya ilmu hitam karena kalau gak langsung K.O dia oke karena apa teknologi karena kalau gak langsung mengeluarkan kekuatan dari Tuhan nah jadi Bapak Ibu sekarang saya akan memberikan contoh betapa hebat kalau orang kena gangguan dari setan parah-parah orang kena gangguan setan itu bisa parah sekali ya banyak sekali cerita-cerita sekarang saya beri kesempatan kepada Pak Arianto untuk terangkan yang mana Pak cerita mana yang mau kita ceritakan banyak kesaksian cerita apa salah satu Pak pilih orang sampai sakit gara-gara diganggu sama ilmu hitam yang apa yang saya tahu supaya saya bisa ceritakan pada mereka yang paling spektakuler yaitu yang pertama kali Bu Juru Puspe 16 tahun Oh ya ada satu orang wanita namanya Juru Puspe dari keropokan 16 tahun dia sudah disakiti dia keliling seluruh wilayah jadi rekamannya ada ya dan itu semua berjasa yang rekam awalnya ada varianto kalau nggak ada varianto yang rekam awalnya tidak punya kita rekaman itu ya Nah jadi Bu Juru Puspe sudah keliling kemana-mana semua dukung semua paranormal 16 tahun tidak ada yang bisa menolong dia bener dia keliling-keliling cari obat kesana kesini dari dulu kesana ke timur ke barat ke timur ke barat dia monar-monder cari obat dia ketemu-ketemu tahu ah kok ketemu orang ini sih ah ah aduh atau aja orang mentah tidak ada yang bisa menolong dia bahkan dukungnya itu dicari ke rumahnya sembunyi nggak berani datang ditunggu di rumahnya dukungnya nggak berani pulang karena takut disuruh mau batin dia kenapa yang nyikat dia luar biasa hebat akhirnya bapak-bapak apa yang terjadi orang itu datang kepada saya dan akhirnya sayang ini perintahkan pada saya untuk untuk tolong orang itu begitu kita cek ternyata eh dia kalau ada setan setan yang dikirim dari lombok setan dari lombok untuk membulkan gak usah tahu tempatku Oh iya nggak usah lombok lombok toh kira aku nggak tahu lombok toh ya kamu pernah ke lombok sering nanti tenang aja dukung di lombok saya musnahkan semua ibunya eh nantang sekali iya sudah dari tadi kita tantang lagi ngomong nantang dari tadi sudah ditantang kamu tuh dari lombok ya makanya minta-minta air ilmu apa ilmu samak kamu iya ilmu samak dari lombok kira saya nggak tahu kamu tahu sasa bawa sini belum tahu sasa ini ya satu sasa bawa sini ibu ini supaya habis gara-gara masalah baga cinta ya gara-gara cinta jadi orang ini ada yang naksir ada yang naksir luar biasa tapi kok kalinya orang lain gitu loh jadi dia sakit hati nah jadi dia punya satu pepatah cinta ditolak dukun bertindak aku tak rela dia jadi milik orang lain aku tahu dia punya anak tiga sekarang dia tinggalin aku aku sampai jual sawah jual apa untuk menyakiti ibu ini supaya dia mati kemudian dukunya setelah ibu ini mau disuruh matikan oh ibu ini ternyata berbakar bagus untuk menjadi tumbal makanya tambah di uber lagi untuk dijadikan sebagai sumber kesaktian Aduh ini tumbal ini ini mau jadi tumbal tumbal pelajaranku biar sakti saya banyak ngabisin uang soalnya tahu nah sekarang keinginan saya nggak tercapai uang saya habis tanah saya habis tapi bikin orang ini gila makanya lumpuh kamu tahu itu apa yang terjadi bapak ibu setelah kita sikat wah dia teriak-teriak manggil bosnya di kombo ya dia lapor-lapor ternyata bapak ibu mau maaf tokoh-tokoh agama palsu lah ya dibilang tokoh agama kok nyakitin orang kan gitu ini saya sudah diusir itu diusir bapak ibu dia kuat sekali ini ini kuat sekali udah akhirnya minta ampun dia setelah kita sikat jebret atas nama Tuhan dari Allah dari sang yang ini maka sembuh total sudah sehat nggak salah buat memilih kamu kamu cerdek sekali cerdek sekali luar aja dah luar aja ya capek berhadapan semua orang iya salah ya itu kameranya saya pergi mau keluar dari sini ya saya pergi saya mau tampil aja dah pak namanya pak namanya pak saya ibu jerukus kawan rumah saya di kerobohkan pegang pegang ada rasa sesuatu ada perasaan takut penyakitnya apa bisa jadi penyakit mepis jaman sekarang kalau orang kena santet orang kena lea kena guna-guna tidak kentara penyakitnya bisa seperti penyakit biasa bisa jadi penyakit kedokteran tapi ciri-cirinya apa susah sembuh diopati sama dokter nggak sembuh-sembuh itu ciri-cirinya nah dari mana kita tahu pak ruby pakai kalau nggak langsung suruh dia pakai kalau dia nggak berani pakai ini atau nggak kuat pakai ini pasti ada setannya ya oke nah jadi bapak ibu sekarang saya tunjukkan dengan tester saya ingin tahu yang duduk di barisan depan siapa yang belum pernah melihat pengetesan ini siapa yang belum pernah melihat tester ini kenapa penting pak ruby buatan Amerika mohon maaf sampai detail ini teknologi paling canggih di dunia masih dipegang oleh Amerika ya oke kalau alat ini bukan made in Amerika mohon maaf misalnya made in China tidak akan saya pamer-pamerkan ya karena apa kualitasnya belum terbukti kalau ini Amerika kalau sudah pakai stempel made in USA made in Germany ya Jerman Amerika pasti bagus nah ini adalah tester energy alat ini bisa membuktikan kekuatan dari suatu benda suatu benda kalau betul-betul asli bisa diukur kalau palsu juga bisa ketahuan oke nah sekarang saya akan tunjukkan saya undang di antara bapak ibu apakah ada yang punya benda-benda energi bikinan pabrik yang benda kesehatan yang mau diukur kalau ada kalau udah ada saya punya tester ada contohnya sebagai contoh ini adalah sebuah gerang magnet atau kalau magnet semacam ini bapak ibu senyata orang pakai seperti ini kan ya ini harganya 2 juta 200 akan kita lihat ada kekuatannya pada ya jadi saya minta tolong bapak untuk menjadi saksi kita letakkan disini benda nya sekarang saya hidupkan alatnya alatnya nyalakan hidup timernya bawa tengah-tengah set kita lihat angkanya 2 menit oke apa artinya 2 menit timer di setting 2 menit nanti dia akan hitung setelah 2 menit dia akan berhenti yang bulat di belakang adalah sensornya benda apa itu mau diukur harus tempel disini nah sekarang ini betul-betul saya tempelkan di atas sini betul-betul pas kena diringkran ya pak ya iya sekarang saya nyalakan nah oke saya cek lagi oh masih pas lihat dia berbunyi kiri dit apa artinya dia berbunyi artinya timing sudah dinyalakan dia mulai hitung 2 menit lagi dia akan berhenti ada kekuatan apa anda? ada dari mana tahunya lampunya bergedip suaranya bunyi angkanya bertambah setiap lampunya nyala angkanya pasti naik betul? nah sekarang kita biarkan dulu saya akan perangkan kepada bapak ibu bagaimana caranya hidup saya dengan menggunakan kalung darah sur bapak ibu kalung darah sur ini harganya murah sekali ya untuk ukuran berdaya energi sehebat ini dan seasli ini ini adalah sangat murah harganya cuma 1.725.000 sebetulnya harganya mahal sebetulnya kalau beli jujur kita tidak akan mampu beli apalagi saya sampai beli 7 tidak akan mampu karena sebetulnya harga kalung darah sur ini di atas 10 juta artinya apa? kalau orang tidak tahu cara pakai tidak boleh beli kenapa demikian? kalau pak beli pak taruh di lemari pak bisa sembuh apa enggak? lemarinya yang sembuh betul enggak? jadi maka dari itu kalau tidak tahu cara pakai tidak boleh beli jadi bapak ibu bagaimana cara pakai kalau tidak laksur? kalau tidak laksur tidak ada larangan tidak ada pantangan sama sekali dipakai ke pantai boleh ke orang mati boleh ke kuburan boleh ya mau dicelupi di kotoran juga tidak apa-apa kekuatan tidak bisa hilang seumur hidup turun-turun saya jamin pantangannya cuma satu tidak boleh nempel di ubun-ubun kepala kenapa tidak boleh? ini adalah tempatnya Tuhan ini suci ini peka energi ini terangannya kuat kalau ini sampai nempel di sini pusing jadi jangan nempel di sini kalau sakit kepala bagaimana Pak Rudy? tempel sini boleh sini boleh sini boleh sini boleh pokoknya tidak boleh di sini itu saja pantangannya siapapun boleh pakai laki, perepuan, tua, muda, anak, bayi pakai sudah banyak boleh asalkan tidak nempel di ubun-ubun kepala kita potong dulu sudah bunyi kalau sudah bunyi berarti waktunya sudah habis sudah dua menit biarpun lampunya menyala angkanya sudah tidak mau naik betul Pak? sudah di kunci dia berapa angkanya? 55 lumayan lumayan 2 juta 200 ternyata ada kekuatannya 55 tidak rugi beli ini ya nah saya matikan alatnya oke saya akan terangkan kalau tidak langsung dulu lalu saya ukur jadi pantangannya tidak boleh tempelkan di ubun-ubun kepala demikian pula kalau wanita hamil jangan tempel di perut bagaimana cara pakai? pertama nanti tanya sama pengguna masing-masing saya tidak akan jelaskan terlalu detail tapi yang pasti ada 5 cara pakai pertama pakai kalungnya jangan dibuka-buka 24 jam dipakai mandi dipakai tidur dipakai kemalapun jangan dibuka masukkan di dalam baju nempel di kulit kalau perempuan mohon maaf masukkan di dalamnya BH karena kalau di luarnya BH tidak bagus dia harus masuk dalam BH supaya nempel di kulit sekitar jantung jadi talinya Bapak Ibu bisa panjang pendek kan dipendekin bisa dipanjangin bisa silahkan disetel sekitar daerah jantung yang pertama yang kedua selalu minum airnya jadi Bapak Ibu jujur saja kelihatannya harus pilih tapi yang paling banyak menyembuhkan kanker, tumor, kista, asam urat, gula, rematik, kolesterol itu adalah air yang diminum jadi lebih penting minum airnya daripada pakai kalungnya nah bagaimana cara bikin airnya tanya sama pengguna masing-masing jadi pakai kalungnya minum airnya nomor tiga kalau ada bagian tubuh yang sakit tempelkan atau putar lawan arah jarum jam atau dikerokin atau ambil siriak matahari ada bayangan matahari diambil kayak suriakanta bayangan mataharinya yang diputar lawan arah jarum jam nah seperti itu contohnya jadi yang nomor empat dipakai bikin air mandi tetapi yang paling penting adalah penemuan terbaru saya yaitu yang nomor lima cuci yang bersih kalung galaksurnya sering-sering tempelkan di lidah taruh di lidah bagian atas setengah jam oper ke bagian bawahnya lidah setengah jam masih enak pak oper lagi ke atas lagi setengah jam masih belum bosan pak lagi tempel di bawahnya lidah setengah jam kalau sudah bosan cuci yang bersih pakai kalau ingat lagi cuci lagi tempelkan lagi di lidah semakin sering bapak ibu tempel di lidah lihat efeknya ya seluruh badan manapun yang sakit akan bisa disembuhkan kalau lidah kita dikasih energi nah itu sudah terbukti secara ilmiah ya nah jadi bapak ibu ingat ada lima cara saya ulangi pakai kalungnya minum airnya ada yang sakit ditempelkan atau dipakai keroan boleh atau ambil sinar matahari yang keempat pakai bikin air mandi yang nomor lima dipakai tempel di lidah nah sekarang satu hal lagi begitu bapak ibu pulang ke rumah pertama beli kalung galaksur biasakan lakukan seperti ini pegang yang kuat kacanya masukkan jari saya biasanya selalu begini masuk jari dua dulu kemudian pegang yang kuat supaya nggak gampang jatuh dan ini kita puter di udara lawan arah jarum jam bawa keliling rumah jadi pertama pulang bawa ini langsung lakukan ini nggak peduli siang nggak peduli malam nggak apa-apa ya puter di udara bawa keliling seluruh rumah kamar tidur kamar mandi kebun tempat cuci dapur semua kelilingin kenapa kalau di rumah kita ada setan dia langsung lari bagaimana ciri-ciri setan lari itu sebabnya kenapa dia pegang yang kuat kalau ada setan lari rumah kita biasanya akan meledak kerasnya luar biasa kayak bom dua paling sering diplakon digenteng ya tetapi anehnya nggak ada yang pecah nggak ada yang rusak kebanyakan nggak ada yang pecah meredak keras dan yang paling aneh walaupun suara meledaknya keras kita tanya sama tetangga tidak ada yang denger yang denger cuma kita sekeluarga tetangga nggak denger pokoknya kalau di rumah kita ada suara meledak keras tetangga nggak denger berarti ada setan yang lari yang pertama kalau setannya hebat sekali dia akan bisa menjatuhkan benda-benda lampu bisa jatuh kipas air bisa jatuh ya bisa ada benda yang jatuh kalau setannya banyak sekali atau hebat yang luar biasa rumah kita bisa gempa bumi bisa gempa rumah kita tapi anehnya apa rumah kita gempa begitu kita lari keluar yang lain ketawa tetangga kenapa pak yang lain nggak ada yang gempa yang gempa cuma rumah kita tok goyang-goyang nah itu berarti ada setannya lari atau ada benda yang keluar dari lantai ditanemin orang mantra-mantra jimat-jimat keluar semua termasuk warung-warung banyak orang punya rumah makan punya restoran apalagi yang jualan di pasar kok sepi pak sudah berusaha macam-macam kok sepi begitu pakai kalau nggak rasul rame luar biasa sampai nasi bungkus itu membungkus saja kualahan biasanya sepi sekali itu banyak kejadian begitu ya kenapa pak ruby apakah kalau nggak rasul bisa membuat jadi penglaris tidak kalau nggak rasul bukan penglaris tetapi kalau memang sepi kita akan dibikirkan orang karena disirat sama orang supaya sepi begitu kita bawa kalau nggak rasul saya ternyata kan lari otomatis aslinya akan kelihatan kalau memang harusnya rame akan rame dia nah itu penjelasannya oke sekarang kita akan ukur kekuatan kalau nggak rasul kita letakkan disini kita nyalakan hidup timernya bawa tengah-tengah set kita tunggu angkanya dua betul nah sekarang bapak ibu dengarkan suaranya belum kena, belum nempel, belum nyentuh apa betul katanya pak ruby kalau nggak rasul belum kena badan manusia sudah bikin sehat kita lihat ini belum kena belum kena ya pak ya sudah lain ya nah sekarang saya tempelkan nah kalau dilihat pakai mata tuanjang seolah-olah kalau nggak rasul ini benda mati tapi bagi ibu pengatangan tidak ini benda hidup ya bergetar ya kelihatannya diam dan bergetar kerasnya ini ya sekarang kita lihat seberapa kekuatan dia nah bapak lihat kalau saya bohong bilang bohong apakah betul sudah ada 100 pak apakah betul sudah ada 200 apakah betul sudah ada 300 nah ini baru energi yang menjadi pertanyaan sekarang bapak ibu semua faktor sudah dibuka bapak ibu mau beli yang palsu atau mau beli yang asli hehehe kenapa banyak perusahaan nggak senang sama saya pertama saya ukur pakai alat ukur itu ya bapak ibu kita lihat berapa kekuatannya dia ini belum apa-apa berapa detik sudah berapa sudah 1200 yang tadi berapa kekuatannya kecil sekali padahal adanya mahalan itu itu 2.200.000 kalau nggak rasul cuma 1.725.000 jadi bapak ibu sebagai seorang master energy saya akan mengatakan kepada bapak ibu ya bagi saya bapak ibu terus terang yang paling penting adalah teman paling penting adalah punya saudara punya sahabat sahabat sama-sama tua dengan jujur saya harus mengatakan garasul lah yang membuat saya menjadi seorang miliader ya salah satu miliader di Bali sekarang gara-gara apa gara-gara kalung ini kenapa? karena saya memasarkan ini ternyata garasul ini kalau memasarkan gampangnya luar biasa kenapa? nggak punya saingan kalau kita jual sepeda motor Honda masih ada merek saingan ada Yamaha, ada Suzuki, ada Vespa betul apa? kalau garasul tidak ada saingan jadi bagaimana enaknya menjual benda yang orang lain beli-beli terus nggak usah disuruh beli dia akan beli sendiri banyak orang sembuh otomatis tambah banyak orang beli tambah banyak orang beli tambah banyak orang sembuh tambah banyak lagi orang beli dan hebatnya apa? kalau bapak ibu saya cek ya orang-orang garasul ya contoh seperti Pak Gus Musariel ini tidak berkanda saya beli balik 100 juta tapi bapak tidak boleh beli kalau nggak langsung lagi tidak boleh pakai tidak boleh pinjam minum airnya pun nggak boleh sampai ketahuan bapak pakai atau bapak nyuri-nyuri akan saya dida 200 juta boleh? tidak Pak saya jual ini boleh pakai 200 juta berapa Pak mau jual? supaya Pak buka kalau punya frepan pakai lagi berapa pun Pak 500 juta nah dengan bapak ibu 500 juta pun nggak akan dikasih itu bedanya kenapa kalau nggak langsung gampang jual? karena orang sekalipun dia akan senang nah kita potong dulu sudah bunyi lihat berapa? nah jadi bapak ibu energi yang bagus itu kuantumnya harus mekanik kuantum yang penting adalah mekanik garasul semuanya kuantumnya mekanik kalau sudah kuantum mekanik kekuatan paling kecil adalah 500 di bawah 500 sehingga ada pede tidak ada gunanya ya nah anehnya ilmu energi di atas 500 sama saja jadi kalau bapak ibu tanya Pak Rudi 500 sama 2 ribu mana lebih hebat? sama 750 sama 7 ribu mana lebih bagus? sama itu anehnya ilmu energi bagaimana penjelasan secara gampang supaya mereka gampang mengerti contohnya kalau bapak ibu punya warung rujak suka jualan rujak ya ada satu customer selalu kalau beli rujak omoknya 5 kita punya 5 customer yang seperti itu kalau beli rujak selalu omoknya 5 nah sekarang kebetulan 5-5 nya datang supaya cepat kita uleh jadi satu apakah kita kasih lombok selain? tidak udah mati ya betul paling kita kasih 8-7 udah sama pada setelah betul makanya Pak Rudi ya kalau orangnya 1 lomboknya 5 kenapa orangnya 5 lomboknya 25 itulah energi ya oke sekarang saya akan ee beri kesempatan bapak ibu untuk pertanya jadi ini sudah yang itu pak yang perlu dijelaskan lagi karena kita ada orang-orang baru gitu antara kuantum mekanik dan kuantum fisik perlu dijelaskan secara detail gimana masalahnya supaya lebih jelas baik baik bapak ibu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di luar sana melihat omsetnya kalau galaksur kadang kita kan sebagai perusahaan ya perusahaan networking salah satu pembayar pajak perbesar di Indonesia sekarang adalah galaksur kenapa dia bayar pajak besar kepada pemerintah? pertama karena dia mau jujur kedua memang omsetnya gede nah itu terdengar oleh perusahaan-perusahaan lain woi galaksur omsetnya gila booming luar biasa nah mereka lihat otak mereka hanya uang saja nah mereka tahu kita ngukur-ngukur pakai tester tester itu belum sempurna makanya mereka mencari kekurangannya tester itu tester energi yang tadi ini adalah tester energi untuk mengukur kuantum ya mengukur kuantum dari suatu benda tetapi jangan lupa kuantum ada dua bagi saya Amerika sudah penting bisa bikin begini tetapi ini pun belum sempurna kuantum itu ada dua ada kuantum fisik ada kuantum mekanik nah kuantum fisik ini gak bisa bedakan misi dengan mekanik nah kuantum fisik adalah kuantum yang ngoblok ya bikinnya gampang gak usah 36 jenis batu energi satu jenis batu energi kalau dibanyain diukur pasti gede tetapi efeknya berbeda sekali sama seperti rasa makanan ada rasa lain rasa kecut rasa asin rasa manis itu lain kalau mau makanan enak harus rajaknya pas bumbunya harus pas semua kalau terlalu asin gak enak terlalu manis enak terlalu kecut gak enak betul pada? nah kalau gak rasur dibikinnya susah jadi sekali lagi kuantum fisik itu gampang kalau mau dites sekedar dites batu energi satu jenis banyak yang diukur pasti gede tetapi efeknya tidak tercapai dengan yang kita gendaki kalau kuantum mekanik itu bikinnya sulit kenapa? garasur penelitian sampai 30 tahun bukan hanya mencari bahannya yang sulit meranciknya tuh mencampur perpaduannya harus pas dari 36 jenis batu energi jumlahnya pas ini berapa persen ini berapa persen berapa persen sampai pas baru kuantumnya berubah menjadi mekanik jadi sekali lagi 30 tahun penelitian bukan mencari batunya yang sulit mencari ramuannya itu nah begitu ketemu baru jadinya kuantum mekanik sampai detail ini di dunia baru ada 2 benda kuantum mekanik yang pertama adalah ini ya saya gak usah sebutkan namanya yang punya perusahaan lain satunya lagi adalah garasur jadi sekali lagi benda kuantum mekanik baru ada 2 yaitu ini dan kalau garasur berarti selain 2 ini kuantumnya adalah apa? fisik oke sekarang saya jelaskan oke sudah selesai kita lihat berapa kekuatannya 148 148 jadi bapak ibu benda ini harganya 10 juta kekuatannya 148 kuantumnya bagus mekanik ya kuantum fisik adalah kuantum yang goblok siapapun minta kekuatan akan diberi manusia minta dikasih setan minta dikasih tujol randa celulur minta dikasih pokoknya siapapun minta dikasih itu kuantum yang goblok fisik kuantum yang minta adalah kuantum mekanik manusia minta dikasih setan minta disikat sama dia jadi apapun yang bagus-bagus ditingkatkan apapun yang jelek langsung dihabisi oke parudi contoh benda kuantum contoh benda kuantum fisik apa? secara alami di sekitar kita sudah banyak benda kuantum fisik pohon-pohon besar pohon beringin pohon kepoh pohon mangga yang tua pohon beringin ya kenapa pohon-pohon besar itu kok adalah kuantum fisik satu kalau baju basah kita taruh dijemuran bisa kering betul apa ngga? kalau pohon beringin dijemur kering apa ngga? tidak kering kenapa tidak kering karena airnya menguap terus dia mengambil air dari bumi nah airnya menguap berapa banyak penguapan pohon beringin tidak pernah diukur pak beberapa liter per detik karena daunnya gede luas ya sama seperti layangan Mbak Ibu siapa yang pernah main layangan BBM berat kan adanya sampai saya dengar orang sendirian bisa terbang main BBM betul ngga? nah jadi apa? layangan kecil kok gampang layangan gede kok susah berat sama pohon beringin juga sama pohon beringin gede sekali jadi penguapannya besar nah penguapan air lewat batangnya dia itu menimbulkan listrik bagian dulu SMA belajar fisika ada rumus ibu jari ada yang ke sana putarannya seperti ini kan gitu oke cuma saya lupa jari kanan atau jari kiri kan gitu ini elektronik ada itu kemudian kalau baju basah dikenain angin di stok tiup pas angin kering betul? kalau pohon beringin kena angin kering kemana? tidak kering kenapa? kenapa kok basah terus? karena airnya menguap terus nah perpaduan antara angin dan matahari ini menimbulkan air menguap sangat tinggi menimbulkan listrik listrik itulah yang diketahui sama Wong Samar jadi kenapa kalau pohon beringin ada setannya karena dia diam disitu dia dapat energi sama kayak orang ngecas HP disana chargernya itu pengecasan jadi mereka kesana dapat ngecas HP ngecas energi nah apa lagi benda quantum fisik? benda quantum fisik lagi adalah kabel sutet listrik-listrik tegangan tinggi itu makanya rumah-rumah tegangan tinggi rumah deketnya kabel tegangan tinggi hampir selalu ada setannya nah kemudian lagi pemancar-pemancar pemancar televisi pemancar RRI terutama yang paling parah adalah BTS nya handphone-handphone tuh pemancar-pemancar HP wah itu keras sekali fisiknya aduh gimana lu pak Rudy dimana-mana banyak benda quantum fisik tenang saja kita pakai kalung galaksur sebagai quantum mekanik dia akan memprotekin kita fisik tidak bisa mengganggu oke nah benda quantum fisik yang paling hebat apa pak Rudy? bapak ibu saya sangat bangga sama nenek moyang orang Bali ya mulai ratusan tahun lalu mereka sudah punya ilmu perbintangan yang sangat tinggi benda quantum fisik paling tinggi apa? bumi ini bumi, bulan, planet, matahari itu kalau saat-saat tertentu itu daya tarinya pas arahnya bentuknya pas itu energinya luar biasa makanya dikenal lah kalau layak menikah orang paling manjur adalah tumpuk wayang perlainan dari mana orang paling menentukan perlainan ini tuh? adalah posisi bulan betul gak? jadi rupanya posisi bulan ini kalau pas tertentu energinya gede siapa yang pernah dengar kalau pas nonton cap gomek ya telur kita taruh di lantai bisa berdiri betul pernah dengar ya tv masuk di koran masuk bisa berdiri cuma jangan orang tahu pas nonton cap gomek gak salah tengah malam jam berapa kita taruhkan apa? daya tarinya bulan sama bumi pas lurus sama matahari jadi bisa berdiri dia nah itu ibu penglihatan sudah tahu dari dulu sebelum orang main-main pelur berdiri dia sudah tahu waktu ini baru kekuatan paling hebat kesaknya siapa yang disikat? nah makanya bapak ibu cenderung tumpuk wayang itu layak-layak bekerja ya wah ini nah itu kuantum fisik paham ya? itu bedanya garaksur kuantum mekanik jadi manusia minta dikasih setan minta disikat sama dia kalau benda-benda yang dijual-jual di luar Pak Rudi pertama sudah gak bikin sembuh ya karena kuantumnya fisik yang lebih parah apa? kalau ada orang ada setannya orang kerauhan ada setan karena santai pegang benda itu tambah sakit dia karena setannya tambah kuat bahkan bisa mati dia yang ditempat itu ya? kalau kena ini langsung setannya kaya-kaya gak kuat dan akan lari dia paham?